Halo guys, balik lagi ke Youtube Nusaka dengan Sticker bareng gue disini Mas Siki sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys kita lanjut kali ini kita kedatangan ZX25R jauh-jauh dari Purwakarta katanya sebelum pemasangan, karena mobil ini dibawa pakai mobil, jadi kita harus turunin dulu guys kita lepasin dulu beberapa pengikat lalu kita turunin pelan-pelan motor udah siap, lanjut kita masukin ke workshop buat teman-teman yang tanya lokasi kita lokasi kita di Cikarang Utara, tepatnya di Komplek Ruko Graha Jawa Residen Kabupaten Bekasi bisa kalian lihat di Google Map, Nusaka Mengang Sticker kita menerima jasa pemasangan dekal dengan pemasangan yang rapi dan bergaransi kita juga menerima orderan dekal dikirim nanti kalian bisa bawa ke tempat stiker terdekat tenang, dekal kami lengkapi dengan manual pemasangan, jadi dijamin gak akan gagal top chair pokoknya lanjut ke pemasangan langkah pertama SOPD kita harus dicatat semua kelengkapan dari mulai bau, lampu, dan aksesoris lainnya pusingnya agar kita tahu kondisi motor sebelum pemasangan supaya gak ada bau-bau dan aksesoris part yang lainnya yang hilang lalu kita bongkar satu persatu eh iya, jadi owner-nya ini minta stiker yang terpasang di copot dulu, katanya biar tambah maksimal jadi kita bongkar dulu guys oke guys, balik lagi ke Nusakamang stiker guys jadi kali ini ada motor Zetek 25R ini barang siapa bang? ini owner-nya bang firman bang firman, jadi dia tuh dari jauh di towing, dari mana? dari cirata cerata itu mana? pulwakarta pulwakarta jam berapa itu di towing? jam tujuan jam tujuan kenapa tahu Nusakamang stiker kan jauh nih? pulwakarta ke Cikarang kan jauh itu dari mana tahunya? dari sosmed dari sosmed? lihat-lihat jadi ini mau dibikin apa? ke sana-nya dibikin apa namanya tuh? jet egg RL BMW ya? jadi waktu itu datang ke sini minta dekel terus karena di kita kan gak bisa langsung pasang ya jadi minta jadwal disini lagi di towing motornya jadi mungkin begitu aja nanti kita ditunggu atau tinggal? ditunggu ditunggu aja ya oke siap makasih bang lanjut kita bongkar semua body-body yang mau dipasang dan wajib kita cuci dengan air bersih fungsinya agar permukaan body yang mau kita pasang yaitu dalam kondisi yang bersih karena di bagian tanking gak bisa dilepas jadi kita bersihin menggunakan kompon setelah semuanya udah kita bersihin jangan lupa kita gantungin bolinya kayak jemuran biar gak berserakan dan kegores-gores di lantai udah bersih dan kenceng lanjut ke tahap utama yaitu pemasangan langkah pertama kita pasang di bagian body firing kenapa harus firing dulu? agar disesuai dengan konsep yang kita inginkan jadi pemasangan harus mulai dari bagian yang utama selanjutnya untuk body-body yang lainnya mengikuti grafis firing untuk patokan desain lalu selanjutnya kita pasang di body-body yang lainnya jangan lupa kita lipat ke dalam ya guys untuk finishingnya agar dekel awet dan tahan lama bagian ini lumayan memakan waktu yang lama tapi demi hasil maksimal harus wajib kita lipat dan ini beberapa bagian yang udah selesai kita pasang lanjut ke bagian selanjutnya kita pasang di bagian tanki bagian ini yang lumayan cukup ribet karena permukaan tanki yang bulat alias gak rata jadi kita harus sabar banget guys sticker harus dipanasin agar bisa menyesuaikan dengan permukaan tanki tapi juga jangan terlalu panas karena akan merusak permukaan sticker itu sendiri untuk bagian tanki samping sendiri sama proses pemasangannya kayak body-body lainnya lanjut kita ke bagian body sebelah kanan karena body yang kiri udah terpasang jadi kita sudah dapat patokan desain tinggal mengikuti desain body yang kita pasang dari awal sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe ya guys ya selanjutnya kita pasang bagian kepala bagian kepala adalah bagian yang paling wajib hati-hati pemasangannya karena desain kanan dan kiri harus sama persis jadi kita harus benar-benar menyesuaikan agar hasilnya maksimal guys jangan lupa juga kita lipat seperti body-body yang lainnya dan lanjut kita ke tahap terakhir setelah pemasangan karena body-body sudah selesai jangan lupa kita pasang lagi body-body yang udah kita pasang sticker tadi guys jangan sampai ranya pulang terus bodinya ketinggalan karena lupa kita pasang harus dipastikan semua kelengkapan balik ke asal semula dari baut klip body sampai ke lampu-lampu harus nyala sesuai kondisi awal lumayan ribet dan membutuhkan waktu lama untuk lama waktu pemasangan itu kurang lebih 8 jam dari jam 8 sampai jam 5 sore itu sudah termasuk bongkar body dan lain-lain kalau kondisi motor bersih dan standar tanpa harus lepas sticker kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 6 jam pemasangan jadi mungkin cukup sekian video kali ini semoga bisa membantu buat teman-teman yang penasaran proses pemasangan di Nusa Kemang Sticker jika berminat order dekal kita bisa lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Laszeda untuk link pemasangan nanti gue cantumin di kolom deskripsi atau bisa WA juga nomor tertera di bawah jangan lupa kasih komentar di bawah dan subscribe channel ini agar dapat info-info pemasangan motor yang lainnya di video selanjutnya cukup sekian gue masih di sini udah capek ngomong dari tadi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati